Terima kasih. Upak atau kulit buah rambai menjadi salah satu bahan wajibnya. Evin dan Reza sudah menyiapkan bambu dan daun pembungkus untuk alat memasak. Tapi sebelumnya yuk kita siapkan semua bahan dan bumbunya. Ada bawang, cabai dan beberapa bumbu dapur yang lain. Oh iya teman, tidak hanya memasak ikan. Kami juga sekaligus memasak botong atau nasi yang dimasak dengan bambu. Sebelum dimasak, lebih dulu beras kami bungkus dengan daun layang. Besar kecilnya tergantung selera teman. Ini nih yang tidak boleh ketinggalan. Ada beberapa jenis bumbu daun hutan. Seperti pucuk daun kunyit, daun jahe, daun kalom soe atau tipu kranggon, dan daun kesum. Jangan lupa kulit buah rambainya kawan. Sebelum dimasak, ikan dan bumbu kami campur atau kami menyebutnya ngawul. Sedikit diremas-remas ya, supaya bumbu meresap. Selain ikan gabus, cara memasak seperti ini juga bisa kami pakai untuk memasak jenis ikan air tawar lainnya. Seperti ikan seluang, ikan bawung, dan ikan hampala. Teman, bambu adalah media memasak makanan yang paling mudah ditemui di hutan. Buluh atau bambu punya kulit tebal dan tidak meninggalkan rasa pada masakan. Jadi, apapun bumbu dan bahan yang kami masak akan tetap nikmat. Jangan lupa isi bambu dengan air, supaya tidak mudah terbakar. Oh iya teman, agar cepat matang, kami memilih kayu bakar dari jenis kayu keras, supaya menghasilkan barah. Ikan dan nasi akan matang setelah dipanggang kurang lebih 60 menit. Tandanya jika kulit buluh atau bambu sudah berubah warna dari hijau ke coklat ke hitaman. Jangan muka karen kau, langkap nasi ya. Ayo, ayo, ayo. Setelah masak, bambu kami belah. Wah, masih hangat nih teman. Fresh langsung dari pemanggangan. Selamat makan. Oke, nangkap dari gin muru, nek. Menu makan siang kami kali ini terasa sangat istimewa. Ada makanan lezat, komplit dengan pemandangan yang menyejukkan mata.